Kementerian Perindustrian tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang diperjual belikan di tanah air di mana saat ini Kemenperin menyebut iPhone 16 belum bersertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN Smartphone seri iPhone 16 yang diperjual belikan di Indonesia terancam di nonaktifkan IMEI-nya oleh Kementerian Perindustrian di mana Kemenperin menyebutkan iPhone 16 terbukti belum bersertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN Hal ini dilakukan untuk memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia Jurubicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arief mengungkapkan saat ini Kementerian Perindustrian sedang memantau informasi dari masyarakat terkait peredaran seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri Kementerian Perindustrian meminta masyarakat tidak membeli iPhone 16 yang sudah beredar di dalam negeri Hal ini disebutkan Febri lantaran Apple belum memenuhi sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di mana pemenuhan TKDN merupakan salah satu syarat agar Apple dapat mencuali iPhone 16 secara resmi di Indonesia Seperti dengan iPhone 16 dan produk Apple yang lain Sudah melakukan monitoring pada marketplace dan toko offline kami menemukan ada beberapa di toko offline itu juga sudah memperjual belikan iPhone 16 Terkait dengan toko offline kami meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaknya dan juga kami mempersilahkan penegak hukum untuk menindaknya karena hal tersebut dilarang Kebijakan ini dilakukan Kemenperin agar PT. Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investor smartphone di Indonesia Di sisi lain, Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp1,48 triliun dari target investasi Rp1,71 triliun Terima kasih telah menonton!